Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri sudah dua kali diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Namun Firly belum juga ditahan. Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri selesai diperiksa di Bar Eskrim, Abus Poldri pada Rabu malam kemarin. Ini merupakan pemeriksaan kedua Firly sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Namun usai pemeriksaan, Firly terlihat menghindari awak media dan tidak memberi pernyataan apapun.